Kena kodos, bayang, walaupun pas salam baru seduh Pas salam baru seduh Assalamualaikum Malamu jodoh Kena kodos mudah Satu masjid jangan kering Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mojib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merah bahaya Malah petaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin Ya Rabbalan, amin Oke guys, kali ini kita akan merekson sebuah video Daripada Ustadz Azhar Idrus Kita ngaji lagi Ini part keduanya ya teman-teman sekalian Lanjutan daripada video kemarin ya Nah disini yaitu Lawak Ustadz Azhar Idrus Soal jawab agama Dan mohon maaf kemarin saya menyebutnya 2018 Ternyata ini 2019 teman-teman Sudah berapa tahun ya 19, 20, 21, 22 Udah 4 tahunan ya teman-teman sekalian Sangat-sangat lama sekali ya Nah langsung saja guys kita play videonya Let's go Soalan seterusnya Kakak sulung simpan dendam pada mak Sampai umur 50 tahun masih dendam pada mak Sekarang hidupnya punah ranah Cerah beradang dan sebagainya Itulah masalahnya Dia gini Allah bagi kita dua Dalam dunia ini Ibu dan bapak Dua ni Dua ni Malik ke huduh ke Itulah ibu bapak kita Tak ada jual lah Kat minden tak ada Mall mana pun tak ada Tak Lah dadah pun tak ada jual ibu bapak Pak ada waktu di rumah kita Jadi buatlah yang terbaik Betul Walaupun ibu bapak tu kape lagi Dia masuk Islam dah Ibu bapak kape lagi Masuk juga dalam ayat Wabilwa li dani isa Dan bagi dua ibu bapak Kamu Buat baik Kata ulama' tafsir Sekali ibu bapak tu masih kape Nampak? Jadi kalau Kita ada salah silat Dengan ibu bapak Ibu bapak salah dengan kita Maafkan Jangan tunggu lama Tak ada manusia yang sempurna Ibu bapak kita bukan hampir Nah Ada benda kita tak berkenang Ada benda dia silap Ada benda tak molek Kalau benda tu yang perlukan Tergurang Kita tegur Kalau benda tu tak perlu tergurang Cuma kita perlu kemaapan Daripada anak Maafkan ibu bapak kita Tak ada dia tak ada kita Dia asal kita forok Nah Huduh ke mana pun berangkat Itulah mak kita One and only Itu tak? Benar-benar One and only Maafkan lah Dia beranokkan kita Nah Apa kata kalau dia beranok Itu dia buang dalam sungai Mampu kerah Nah Ha 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 Kela jasa-jasa ibu bapak Tak ada orang semua Ibu bapak Macam-macam masalah Sebut ibu bapak 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 beraib Bapak beraib Maki carupkan No Jani wak Zondekkan No Jeni tak mau ikut Retor agama Nah Teruskan Jangan kita Sakit hati dan dendam Tegur Dan doakan Terlalu untuk ibu bapak Betul-betul Soalan seterusnya Apakah hukum Bila seorang isteri Memaksa suaminya Ceraikannya Kerana nak kahwin Dengan teman laki-lakinya Orang-perempuan yang macam ni Tak akan dapat Masuk syurga Tengsak masuk Bau syurga Tak dapat Inilah paling banyak Kedua kes-kes perceraian Wow Isteri dipaksa Suami dipaksa Isteri Untuk melapahkan talong Faham tak? Haa Lepas tu Perempuan ni Pahyuk Dah? Haa Dia syaitan tengok dia Syaitan lari Haa Dia bisa lagi Haa Haa Nampak dia bisa lagi Inal mar'ata'idah Akbalat akbalat Al-rasur Rati syaitan Wa'idah adbarat Al-rasur Rati syaitan Perempuan ni bila dia datang Syaitan Hiyah dia Dia pusing belakang pun Syaitan hiyah Haa Bisa mainan dia Dengar baik-baik Kalau perempuan Mu'anak raja ke mu'anak agung ke Anak Perdana Menteri ke Anak Timbalan ke Anak Timbalan yang nak naik ke Faham? Adak kira Faham? Dengar satu hadis Nabi kata Mana-mana perempuan Atau isteri Yang minta cerai Akan suaminya Tanpa jahat Allah Ini Masya Allah Banyak juga yang kejadian Di akhir-akhir ini ya Teman-teman sekalian Masya Allah Jadi Istri itu Meminta cerai Kepada suaminya Dan tidak akan Pernah mencium Bau surga Kecuali memang Ada syarah khusus Ataupun Macam apa ya Teman-teman sekalian ya Pelanggaran-pelanggaran Agama Dan lain syariah Dan lain sebagainya ya Teman-teman Allahuakbar Ya Allah Ustaz Terima kasih banyak Maka perempuan itu Tidak cium Bau surga Baunya saja Habisah cium Dia sudah bercerai Dengan suami yang pertama Dia minta cerai Suami kedua Dia kahwin Dia jadi isteri solehah Tak dapat juga Puan surga Saya tak lepak Dengan dosa Suami pertama Allah Dia cerai Dia kahwin pertama Dia minta cerai Faham lagi Dia nak kahwin dengan orang lain Minta cerai Tanpa sebab Faham lagi Kemudian dia kahwin yang kedua Dia jadi isteri solehah Siang Puan surga Malam tahju Tetap Tak dapat Bau surga Dia kena minta halal Dengan suami pertama Di akhirat Allah Suami dia halal Alhamdulillah Suami dia tak halal Bayar Bayar dengan pahala Tak lepak pahala Masuk surga Eh masuk neraka Hati-hati Ada lima sebab Yang goliknya dalam negara kita Malaysia ikut Enakmen negeri tertentu Boleh minta cerai Yang tak harap Pertama Suami tak beri nak pakar Biasanya setahun Betul Yang kedua Suami tak bunalkan dia buat benda yang wajib Suami tak bunalkan dia buat benda yang wajib Suami tak bunalkan judul Suami tak bunalkan semayang Yang ketiga Suami suruh buat yang haram Suruh minum ketung Suruh minum haram dan sebagainya Yang keempat Yang keempat Suami dera Pukul terajam Yang melukakan Berdarah dan sebagainya Allah Dan yang kelima Suami kena jay Kena penjara Sekurang-kurang Tiga tahun Dan ke atas Nah Jangan ikut suka kita je Nah Kenang lelaki lain Cerah lah saya bang Cerah lah saya bang Paham Kalau tidak saya duduk tengah jalan Biar lori langgok Macam-macam peseng Nah Pengiat Walaupun jadi baik pun sekalipun Sudah habis pun Haram Masuk surga Allahuakbar Ya Allah Guys Hukum Kalau institusi Institusi kewangan Islam Mengambil pekerja Bukan Islam Malah diberi kejawatan Gaji besar Dan kan satu pekerjanya Ada bawah Adalah Islam Dia tak kira Islam Tak Islam Kalau kita ni Tidak adil Hukumnya Zalim Orang zalim Tempatnya Meraka Tak kira Menggerjaan ke Mengapa ke Mengrakyat ke Mengibu bapa ke Mengorang syarikatnya Zalim Tempatnya neraka Sejujurnya kami Sediakan tempat Untuk orang zalim Best Hampir neraka Kiamat Zalim dia tu Tak peduli Lapa-lapa Soalan seterusnya Saya Musafir Zohor Sudah Jamak Kosor Maghrib Dah sampai Ke destinasi Dan ingin bermalam Apakah kita boleh Jamak Kosor Maghrib Isyap Azal Salat Seperti biasa Bila sampai Di destinasi Dengar baik-baik Kita dari Seremban Nak pergi Ke suatu Destinasi Maka Adakah kita Sampai Di JB Johor Baru JRT Nanti Boleh jamak Lagi Bila sudah Sampai Di Johor Baru Adalah Kerja di Johor Baru Jawabnya Tengok Kalau kita Masih lagi Musafir Di Johor Baru Singgah Boleh jamak Kosor Kalau kita Sampai Di Johor Baru Hilang Nama Musafir Jadi Pemukim Johor Baru Tak boleh Jamak Kosor Nak tahu Boleh Atau Tidak Begini Siapa Yang bermusafir Dari Seremban Nak pergi Ke Johor Baru JB Apa Lama Mana Nak duduk Nak duduk 3 hari Atau Kurang Nak Singgah Sana Nak duduk Stay 3 hari Atau Kurang Maka Sampai DJB Dia Dinamakan Musafir Yang Single Boleh jamak Boleh kosor Siapa yang nak duduk DJB 4 hari Dan ke atas Sampai Saja Dimukim Destinasi Dia bertukar Nama kepada Pemukim Johor Baru Haram jamak Haram kosor Faham Anggup Anggup Kali kena Cabai Tiaw Spinggah Tak ingat Soalan Seterusnya Apa perlu Kita buat Pegawai atasan Hanya beri arahan Ikut buku Semata-mata Tanpa Mendalami Masalah Pekerja bawahan Nabi kata Yang terbaik Ialah dengan Musyawarah Betul Walaupun kita Pangkat tinggi Pekerja kita Pangkat rendah Biar ada Musyawarah Musyawarah tak mesti 12 jam Musyawarah 2 minit Itu Musyawarah juga Nak Kita dengar Percakapan orang Supaya jadi Lebih baik Itu Kalau Kak Anta Whatsapp Yang suruh buat kerja Begini 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 Nak Hari-hari Kurang baik Kurang baik Walaupun Benda bertulis ni Betul dah Dia memang Betul Fakta Tetapi Kalau silap Adun Tak jadi Sebab tu Bini kita Tengok bini kita Bila keluar Respi dalam TV Nak Berlari Bini kita Tengah-tengah Duduk-tidur Bangun ni Ambil Kertas tulis Betul Keluar respi yang dia tunggu Nampak Dia tulis tu Telur itik 15 biji Garam 11 kilo Cuka 3 Milliliter Pang Sedikit sabun Sedikit sabun Dia pun Buat Tak jadi Macam Syek Buat Pasal apa? Pasal dia salin Saja Betul Dia tak Mesyuara Kita dah dengar Dengarlah Cara macam mana Nak letak bawang Macam mana Masa mana nak buka api Api panah ke tidak Baru dapat Sama Taste Tengok tak? Begitulah dengan kita Dengan pekerja bawahan kita Kau-kauan kita Bertemu mata Mendengar Nak ucapan-ucapan Daripada orang bawahan kita Apokom Saya sudah bagi soalan Tapi soalan saya Tidak disampaikan pada ustaz Jawabnya Tengok keperluan Kalau soalan itu Sudah ditanya oleh orang lain Dia lalu dibuang Tak nak usah Kalau soalan provokasi Nak hina-hina orang Tak Soalan nak condemn Saya banyak Soalan itu Nak jatuhkan Imam-imam Di mesjid tu Jadi kita tak patah Jadi perbalahan Soalan ini Biarlah orang lain Dapat tumpang Menafah Soalan seterusnya Apokom kita minta BSS atau MSI Dan syarikat tepat Kita bekerja Kalau benda itu Dibenarkan Boleh Apa pandangan Tentang jerebu Adakah di Dukhan Ini Dukhan Yang termatuk dalam Quran Dukhan ini Ialah alamat Dekat nak berlaku Kehancuran alam Betul Sekarang bukan Dukhan Dukhan ini keluar Daripada lubang-lubang Bumi Dan asaknya menutup Sepertiga bumi Mulanya Akhirnya semakin banyak Nah Itu Dukhan Haa Dalam surah Ad-Dukhan Nah Sekarang Bukan Bukan Ad-Dukhan Itu orang bakal sapu Nah Orang bakal sapu Sumatera bakal sapu Kalimantan bakal sapu Sumatera Ini saiz menanjung Tiga biji Semenanjung Besar Sumatera Haa betul Haa Jadi sekali Sekali dia bakal Tak sekali bakal Kayu-kayu lama Nak tanam baru Besar negeri paham Sekali bakal Betul Betul Nah Haa Itu asap Haa Jadi itu bukan Bukan Dukhan Itu Jurebu Nah Jangan kita pandai-pandai Nak agak-agak Ikut suka hati kita Dia tertib Yang amat Dia ada Keluar Imam Mahdi Kemudian Dajjal Kemudian Nabi Aisyah A.S. Nah Haa Kemudian Dukhan Dan sebagainya Haa Itu Jurebu Bukan Jurebu 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 Waktu syarikat untung 300 juta Bonus kami dapat 3 bulan Tapi sekarang Untung 1 bilion Kami hanya dapat 2 bulan Suku saja Jadi macam mana Adakah ini sifat Orang munafek Makin kaya Makin kaya Dia nak marah Kat company dia lah Company dia bagi Bagi bonus Ikut suka company lah Iyalah Yang wajib bagi Bukan bonus Iaitu gap Gaji Bonus itu ikut Atas mana Haa Atas Majikan itu sendiri Betul Tuan tak Haa Jadi Majikan nak untung lebih Bagi sikit boleh Untung lebih bagi banyak Ah pebal Dia untung lebih Dia pun bagi bonus Itulah Dia panggil sadakar Yang dianjurkan oleh Rasulullah Betul Dia untung tak sadakar Haa Bagi kedekut saja Tapi dia tak berdosa Nah Cuma Gaya-gaya orang sekut ni Tak comel Haa Haa Tak comel Kita boycott Barangan bukan Islam Tapi kita beli dengan Shopee Lada-lada dan sebagainya Maksud boycottnya Kita dulukan Makanan orang Islam Betul Haa Boycott ni bukan baru ni Haa Dulukan orang Makanan orang Islam ni Lama Jadi bila Keperluan itu Tidak ada Dengan orang Islam Kita beli dengan orang Bukan Islam Betul Haa Bukan semua benda Kalau boleh kita dudukkan Dalam 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 Masjid pun ada Dengan orang Islam Boleh Ada dengan orang Islam Tak boleh Bukan semua benda Tak boleh Faham lagi Haa Dia biar tujuan Buat sesuatu Biar manfaat itu Kembali kepada orang Islam Betul Jadi kita dulukan produk Jadi kita dulukan produk orang Islam Itu sama dipanggil Ruhama Ubaynaf Ruhama Betul Itu termasuk Haa Dalam masjid Orang kapi yang pasang Mozet Boleh Orang kapi Pasang kipah Boleh Bukan semua Tak boleh Lepas tu kita kena belajar Bukan semua Tak boleh Haa Ada benda boleh Ada benda tak boleh Tuan-tuan kata kita dengan orang rapi bukan Islam Kita dengan bini kita Bukan semua boleh Ada benda boleh Ada benda tak boleh Betul Betul Nak Dia nak jemuk isteri dia Masih period Boleh tak Tak boleh Dia tengah ambil akad nikah dah Tak boleh Waduh dah Mepir dia Faham Haa Hukumnya bukan semua boleh Sedapkan Mak akad nikah semua boleh Tak boleh Piti duit bini dia Bini mu Tak boleh ambil Faham Walaupun Antaramu 3 juta Duit bini mu Bini mu Betul Orang suami dia ambil duit bini Tak bagi Derhaka dia ke Faham tak Kita bagi je kot Bini pun Tolol je kot Faham lagi Haa Ada benda boleh Ada benda tak boleh Itunya Dibazakan dengan Majlis ayam Tapi kalau Orang kapi jadi imam Tak boleh Betul Kena kotor semuanya Walaupun Pasalam baru sedap Pasalam baru sedap Selam Waalaikum Malam Menjuda Kena kotor semuanya Satu masjid jangan kering Faham Tapi Pasang kipah boleh Pasang model Oke guys Sudah selesai videonya Dan Allahuakbar Kita akan lanjut Di part selanjutnya Guys Dan Alhamdulillah Pencerahan-pencerahan Demi pencerahan Dan banyak sekali pencerahan Yang disampaikan oleh Ustaz Azhar Idrus Kepada kita Masya Allah La hawla Wa la quatailah Billahi La'anil azim Dan ya mungkin Banyak kejadian Di sekarang ini Di zaman sekarang ini Adalah istri Meminta cerai Kepada suaminya Tanpa alasan yang jelas Tanpa alasan yang syar'im Yang mana mungkin Alasannya Karena dia Jatuh cinta Kepada laki-laki lain Seperti itu Atau Macamana pun Saya tak tahu Wallahu'alam Tapi yang jelas Yang jelas disini Perlu saya Tekankan kembali Bahwasannya Wanita yang Seperti ini Kata Ustaz Azhar Idrus Tidak Mencium Bau surga Tidak masuk Kedalam surga Nah kecuali nanti Di hari akhir Di hari kiamat Dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ditanya kepada suaminya Ikhlas apa tidak Halal apa tidak Kalau suaminya halal Maka beruntung Tapi kalau suaminya Tidak halal Maka buntung Alias istilahnya Meskipun istrinya Tadi salehah Dengan suami barunya Maka pahalanya Akan diberikan Kepada suami Yang lama Allahu akbar La ilaha illallah Wallahu akbar Allahu akbar Wallillah ilham Semoga bermanfaat Buat kita semua Termasuk saya sendiri Ya teman-teman sekalian Dan banyak lagi Yang dibahas oleh Ustaz Azhar Idrus Ya terutama Bab-bab fikih Ya teman-teman sekalian Bab-bab tentang Bersedekah orang kafir Ya kepada masjid Dan lain sebagainya Ya semoga bermanfaat Untuk kita semua Semoga Ini menjadi Pengajaran yang besar Pengajaran yang Kita selalu ingat Sehingga Masya Allah Di dalam kesehatan kita Kita mengamalkan Apa yang disampaikan oleh Ustaz Azhar Idrus Yaitu Koul-koul Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih Dari tengok video ini guys Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Buat teman-teman semua Semoga sehat selalu Semoga dalam Tidak istilahnya Berkah Berkah dalam kehidupannya Tidak istilahnya Harta yang kita miliki Tidak berkah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Harta kita Yang kita miliki Itu penuh dengan Keberkahan Amin amin Ya rabban Alamin Oke guys Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Saya Pemin Ududri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi